Halo teman-teman semua, so welcome back to youtube channel Adayung dan di video kali ini, Adayung bakal sharing ke kalian tentang peralatan-peralatan youtuber pemula yang baru sana aku beli di Shopee yang harganya murah banget soalnya kalian penasaran, stay tune terus sampai akhir video ya jadi aku cerita sedikit, kalau sebenernya aku udah sempet buat video tentang unboxing barang-barang ini yaitu paket Vlogger Pro, which is cuma Rp112.500, kita udah dapet 5 barang yang bisa ngebantu banget buat teman-teman yang mau coba buat video atau mau coba buat nge-youtube kayak Adayung gitu jadi aku udah buat videonya, cuman sayangnya aku kurang suka karena kurang maksimal aja gitu jadi aku buat videonya ulang khusus buat kalian jadi yang pertama, kita bakal review produknya si Selfie Ring Live ini jadi awalnya aku udah pernah buat Selfie Ring Light yang DIY gitu kan, yang buat sendiri dari lampu tumbler kayak gini, cuman hasilnya aku kurang suka dan gak semaksimal yang aku mau gitu loh akhirnya aku beli, aku cari-cari di Google dan ternyata ada toko di Shopee nanti aku akan taruh link-nya di bawah ini yang jual produk ini dan mereka juga jual 1 paket Vlogger, kebetulan aku butuh dan harganya murah dan akhirnya beli so ini harganya cuman Rp50.000 tapi berhubung aku belinya lagi diskon, jadi harganya cuman Rp26.000 aja nah disini dia, disini si Selfie Ring Light ini datangnya sama USB atau kabel buat nge-charge karena ini di-charge buat baterainya jadi ini kita masukin aja colokannya ke sini, di bagian bawah udah deh dia nge-charge dan disini dia punya 3 tingkat kecerahan cahaya jadi dia punya switch on off di sebelah sini, di belakangnya kita tes ya jadi ini tingkat kecerahan yang pertama yang kedua yang ketiga kalian bisa lihat kan apa bedanya yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan sekali lagi kita pencet mati kayak gitu, jadi menurut aku ini worth it banget dan inilah yang bikin aku beli semua barang-barang ini temen-temen ini tersangkanya nah, barang yang kedua adalah si microphone oke, jadi microphone ini sebenernya penting gak penting ya menurut aku cuman karena sepaket murah, jadi aku beli nah, microphone ini cukup membantu ketika kalian rekaman kayak sekarang ini aku lagi gak pake microphone jadi lumayan harus kenceng suaranya supaya kedengeran di kamera dan kalo pake ini lumayan membantu banget buat aku jadi gak harus kenceng-kenceng suaranya nah, karena aku belinya sepaket dia datangnya sama ini nih sama si splitter jadi di splitter ini ada dua lubang yang satunya oh gak keliatan, sorry jadi yang satunya adalah untuk microphone-nya dan yang satu lagi untuk earphone yang taruh di trina itu loh jadi, kalo kalian rekaman pake handphone ini kan sebenernya bisa banget dia langsung dicolok di handphone kalian cuman si splitter ini memang bantu ketika kalian rekaman terus pengen dengerin suara rekaman kalian gak harus dicabut gitu loh dari handphone tinggal langsung aja dicolok di sini satu sama satunya lagi buat earphone jadi rekaman bisa sambil dengerin juga oh ya, harganya ini sekitar Rp20.000-Rp28.000 si ini, microphone-nya ini aku sebenernya gak ngerti ya kenapa harganya bisa beda-beda cuman karena aku belinya paket jadi ya Rp112.000 itu untuk 5 item ini oh ya, untuk barang keempat dan kelima aku beli tripod sama U-Holder juga jadi tripod ya, mungkin kalian udah tau kalo tripod itu untuk ya standing camera buat berdiriin kamera gitu kan oke temen-temen, ini dia tripod-nya jadi tingginya 1 meter ya temen-temen jadi ini barangnya lumayan bagus menurut aku cuman sayangnya besinya agak tipis gitu ya maklum aja karena harganya gak semahal tripod-tripot yang di luar sana gitu jadi ini bisa kalian puter-puter bisa kalian naikin, turunin buat ininya terus untuk manjanginnya tinggal di kakinya ini kita buka ya, dia panjang kayak gitu cara kerjanya simpel banget dan di atasnya ada U-Holder di atas ini aku punya U-Holder jadi U-Holder ini adalah buat nge-hold handphone oke, kayak gini aja nih bisa dibuka bisa dibuka, bisa dikencengin juga kayak gini temen-temen jadi handphonenya nanti kalian taruh aja disini sudah di jepit deh oh iya, harga untuk kedua barang ini adalah si tripod ini aku beli seharga Rp72.000 dan si U-Holder ini harganya Rp5.000 sampai Rp6.000 kayak gitu oke ya temen-temen jadi kalau boleh cerita sebenernya aku agak takut beli peralatan elektronik secara online tapi syukurnya seller-nya ini juga bagus ya lumayan menurut aku dan kalau kalian beli peralatan elektronik secara online jangan lupa tuh kalian sertakan bubble wrap untuk mengungkus itu semua jadi kalau misalnya di ekspedisi atau di pengiriman itu kan kadang-kadang barangnya dilempar atau mungkin tidak dihantar dengan baik kayak gitu jadi mengurangi resiko barang kalian dateng cacat atau tidak berfungsi dan semua aku rasa segitu dulu video kali ini dan semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa klik like dan subscribe juga supaya kalian tahu video-video terbaru dari Adi Ayung dan supaya Adi Ayung lebih semangat lagi buat video oke, we'll see you guys on my next video bye-bye